I gotta fly, gotta see, can't leave, I can dig it, just feel it, every time I love you, I'll see you in love. Aduh, 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 aduh. Eh, bahaya, kaya sih, gak bisa ya. Aduh, aduh, aduh. Eh, eh. Eh, berhasil. Oh. Berarti tambah lagi ya, lima botol lagi ya? Gak, 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 gak. Kalau pakai botol itu biasa. Andre, deh. Mau gue angkat taruh sini. Gak, jangan, jangan, jangan. Hah? Gak, 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 itu bisa kok. Yang penting harus diimbang. Gue taruh di atas botol ini. Iya, tapi jangan nafas. Bisa, bisa. Bisa dong. Coba lagi dong, sakit lagi dong. Kalau itu gampang, itu pasti juga. Oh. Udah, 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 udah. Tapi kayak gini-gini tuh emang ada ilmunya kali ya? Iya sih, karena ada orang yang bisa menyimbangkan barang apapun. Bener, saya pernah lihat dulu, jago banget nih. Kalau gak salah asal Korea ya? Iya, namanya Rocky. Rocky, Rocky Imbang namanya. Dia bisa seimbang. Rocky Byun, telah mempelajari seni seimbangan selama 9 tahun. Ia mengerti ilmu fisika, sehingga dapat membantunya menentukan mana sih pusat gravitasi benda-benda tersebut. Astaga, keren banget nih orang. Dengan kemampuannya menentukan pusat gravitasi benda-benda yang akan ditumpuknya, ia bisa memperkirakan bagaimana cara penumpukan benda-benda supaya bisa seimbang. Bahkan sepeda motor pun tuh bisa diseimbangkan di atas sebuah batu. Itu dia tahu berarti titik-titik kesimbangan di mana. Titik kesimbangan ya, dia belajar ilmu sampai fisika dan lain-lain. Ah, gokil. Waduh. Butuh berapa lama ya dia bikin kayak gitu ya? Tuh, tuh, tuh. Ih, hebat. Ah, hebat. Gokil, Pak. Ini jadi gak ada apa-apanya ya ini ya? Iya. Seperti... Ngeliat itu langsung drop. Bidangnya bergerak lagi tuh. Oh my God banget. Itu oh my God banget. Bener-bener oh my God banget. Pas kalau gitu kita masuk dalam segmen oh my God. Oh, oh, oh my God. Oh my God. Oh, 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 oh. Oke. Oke. Seperti biasa, kayak akan mengajak Irgi dan juga Hesti untuk bermain tebak gambar. Saya akan menggambar, tebak gambarnya, nanti kita akan bacakan infonya yang oh my God. Oke. Jauh ya? Oh, jadi gambar dulu. Saat? Empat. Empat, Pak. Siap, siap, siap ya. Siap, siap. Orang. Orang. Dua orang. Laki, perempuan. Perempuan, woman, girl. Wanita. Wanita. Ibu. Gadis? Iya, gadis. Oh, gadis. Gadis. Satu belum, masih panjang. Gadis apa nih? Apa itu ya? Ini apa sih? Apa sih itu, Pak? Oh, pemadam kebakaran. Gadis semprot. Gadis penyiram. Gadis penyiram. Gadis kebun. Kok gitu, Pak? Mau gambarnya, Pak? Oh, misal. Gadis penembak. Penembak. Gadis. Pemburu. Gadis. Berburu. Perang. Perang. Oh, ini tentara. Gadis tentara. Oh, di belakang. Oh, di belakang. Iya. Gak urutan. Gak urutan. Semuanya yang tahu. Gadis ingin jadi tentara. Bukan. Gadis ingin jadi tentara. Gadis yang pergi. Bukan. Apa ya, Pak? Bukan. Gadis titik-titik tentara. Gak nyambung. Push up. Push up. Push up. Push up. Gadis push up. Seperti tentara. Bukan. Biar jadi tentara. Push up. Gadis push up. Kayak tentara bawa anak. Apa sih? Oh, tinju. Tinju. Gadis push up. Memukul tentara. Marah. Melawan. Melawan. Gadis push up melawan tentara. Iya. Wah, kita lihat berita. Gadis yang satu ini tidak bisa disepelekan. Dia mampu adu push up melawan tentara. Nah. Waduh, 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 waduh. Dan dia lurus banget. Astaga. Cukup banget. Hesti itu kan sering olahraga kan? Saya gak bisa, Pak, push up sampai kayak gini sih. Seat up. Gak jago. Kalau... Kalah, kalah. Kalah. Tentaranya. Pencapaian. Padahal badannya lebih kecil ya. Tapi tentaranya push up-nya diamond. Lebih nutup. Masih ada lagi. Satu kosongnya. Oh, kita kerjasama. Iya, gue kerjasama. Bagi kita kerjasama, Pak. Gambar Bapak terlalu rumit kalau dia jawab dirinya. Banyak, Pak. Satu, dua, enam. Bahaya. Siap, ya? Oke. Kita mulai dari mana dulu, nih? Dari... Terserah saya, ya? Orang tinggi? Orang tinggi. Orang jangkuk. Jangkung? Manusia? Manusia. 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 Tinggi? Manusia. Tertinggi? Tertinggi. Di dunia? Kok ini dibocorin? Kan kita belum jawab. Kan kita belum jawab. Manusia tertinggi. Manusia. Oh, manusia ada dua. Manusia tertinggi adalah... Dan manusia terkecil di dunia. Manusia ter... Terpendek. 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 Di dunia. Terpendek. Di dunia. Versus. 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 Ini apa, nih? Pelawan. Dan. 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 Berteman, berteman. Siap, tertinggi. Berteman. Bertemu, bertemu. 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 Ini dia beritanya, ya? Gimana jadinya, ya? Kalau manusia tertinggi, bertemu sama manusia terpendek di dunia? Nah, di tahun 2009, Guinness World Record menetapkan Sultan Kosen dari Turki, sebagai pria tertinggi di dunia dengan tinggi badan 251 cm. Aduh. Wih, 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 wih. 250 cm, 2,5 meter ya? Iya. Sedangkan Chandra, dari Nepal, Nepal adalah manusia terpendek dengan badan hanya 57 cm. Dalam mereka merayakan hari Guinness World of Record yang ke-60, mereka memberikan kejutan kepada keduanya dan menghadirkan keduanya. Ya ampun. Ya ampun. Dua-duanya udah tua ya, tapi ya? Iya. Oh, sama-sama minum. Tuh. Tingginya sampai berapa sih? Itu 2,5 meter. Saya pamit ya. Bagaimana? Sudah. Capek ini. Kalah berarti, mengaku kalah dia. Gak bisa nebak. Mau cari soal yang lain, biar lebih susah. Oh, gitu. Oke, oke. Berarti dia gak ada lawannya dong nanti? Enggak, Yurgin mau cari tiket liburan juga. Oh, yaudah. Ada lawan berikutnya. Oke, sip. Mari. 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 Oke. Ya, masa saya kendirian namanya gak sih? Oh, ya gini. Dari tadi aku ngeliatin dari nyong. Oh, iya. Tapi siap-siap aja ya. Iya. Soalnya kadang-kadang kesel banget. Oh, iya. Gak apa-apa. Udah biasa ngeliat mukanya, gue ada kesel. Iya, sih. Tuh, tiga. Kalau gue gampang, tiga. Tadi, tiga. Lemari? Penggaris-penggaris. Tangga. Tangga, betul. Tangga. Naik? Naik, betul. Naik. Turun. Naik, turun. Turun, turun. Tangga. Sama naiknya, mana? Tadi jawab. Enggak, ini bagi mikir. Tangga. 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 Turun. Turun. Enggak. Tangga. Kebawah. Turun. 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 Iya, iya, iya. Turun, turun. Pizza, pizza. Pizza. Tikus, ya. Iji-ji. Tikus, keju. Keju. Turun. 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 Keju. Turun. Oh, ngurung. Ini kita lihat dari burun Sahara yang panas, kini diserimuti salju. Uh, aneh, nip. Peristiwa turunnya salju di Gunung Sahara ini terakhir terjadi di wilayah Sefra pada tahun 1979, sekitar 37 tahun yang lalu. Wow. Kini tinggi salju di Gunung Sahara bahkan mencapai 1 meter. Bisa gitu ya? Cuaca aneh ini menjadi pemandangan yang tidak biasa di Ain Sefra, di mana anak-anak sekarang bisa membuat boneka salju. Gurun loh ini. Oh my God, banget ya. Ketutup salju ya. Itu kok merah-merah? Gurun ya. Bertepatan tanggal 23 Maret, sekarang diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia. Hari ini. Oh, hari ini tuh Hari Meteorologi Sedunia. Jadi untuk menjaga alam kita, supaya perubahan iklim ini bisa terkondisi dengan baik, kita harus menjaga alam kita ya. Iya, benar. Kita lanjut ya. Lagi-lagi main lagi. Hore-hore-hore. Ini semangat ya. Semangat semangat. Pasar tangan udah semangat banget deh Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh banyak ini. Siap ya. Siap. Bebek. Ayam. Ayam? Oh, ayam jago. Anak pang. Pang. Bebek, burung, jantan, burung, burung merah. Burung apa? Burung ayam, burung unta, burung melat. Ini merah. Kangguru. Tua. Iya. Oh, burung kakak tua. Kak tua. Tua. Bunga. Lemek. Pake baju bunga. Orang. Anak. Gadis. Baju. Pas lain baju. Pakaian. Pakaian. Kostum. 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 Orang memakai kostum burung kakak tua. Makai. Bukan, bukan. Pakai kostum burung kakak tua. Kakek kakak. Rumah. Rumah. Rumah pembuat. Penyewaan. Ada rumah. Apa sih Pak? Laku. Penjualan. Penjual. Menjual rumah. Menjual rumah. Menjual rumah pake kostum burung kakak tua. Ya. Hamur pun. Untuk menjual rumah dengan memakai kostum burung kakak tua ini dilakukan oleh seorang pria asal Inggris. Yang punya cara unik menjual rumahnya di daerah Bolton, Inggris. Karena ingin cepat terjual, prianya menggunakan kostum kakak tua. Dia mengenakan kostum di semua foto yang menjadi objek promosi. Menurutnya memasarkan dengan konsep ini memang untuk menarik perhatian dan menimbulkan ketawa. Viral gitu ya. Pengunjung akan penasaran dan mencari tahu mengenai properti yang akan dijual. Rumahnya bagus loh. Bagus. Tapi aku susah nih kalau beli rumah di situ. Pengen dibeli. Masih syuting ke sini kan repot. Jauh ya. Jauh. Di Boston ya. Kita lanjut. Oh iya iya iya. Masih ada lagi Pak. Masih ada lagi. Yang tadi Oh My God gak? Oh My God. Ini yang lagi Oh My God ya. Berapa kata tuh? Tiga. Tiga aja. Rumah. 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 Jual. Laku. Rumah. Genteng. Angin. Kebalik. 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 Rumah. Kenapa gak cari buku aja lipat. Dilipat. Rumah bisa dilipat. Iya betul. Bisa dilipat. Ada apa rumah yang bisa dilipat? Rumah. Rumahan. Oh ini ada seorang desainer asal Barcelona Martin Azua itu mendesain sebuah rumah yang bisa muncul dimana saja. Oh pop up house. Desain rumah tersebut terbuat dari bahan polyester yang membuatnya mudah dilipat dan dimasukkan ke dalam katong. Itu tuh rumahnya tuh. Rumah rancangan Azua ini diberi nama Basic House. Hasil karir tersebut sudah muncul di Museum Madaran Art di New York Amerika Serikat. Oh kayak tenda dong jatuhnya ya. Meneran aja. Jadi dengan penghangat ruangan segala macem loh. Bahan polyester yang digunakan membuat orang dalamnya cukup hangat meski dalam cuaca dingin. Kita ajak Tia jalan-jalan yuk di liburan. Kamu belum pernah liburan kan? Belum. Kesian kamu. Kemana enaknya? Dari lahiran kan pasti belum liburan kan? Iya belum. Kita ke Bali. Kita ajak ke Bali. Ke Bali? Ke Makassar? Ke Makassar. Ke Makassar juga? Habis itu ke Malang. Ih keren Bali. Di Makassar, Malang. Ke rumah Betawi dulu tapi sebelumnya ya. Ya udah siap-siap ya. Iya ya. Siap-siap ya. Ayo ajak anak ajak suami ya? Boleh. Sendiri aja dulu. Oh sendiri dulu ya. Iya soalnya tiketnya pas. Cuma buat setengah. Oke. Ditu ya. Iya. Coba tak siap-siap dulu deh. Oke ya siap-siap dulu ya. Sambil menunggu Tia liburan. Kita juga siap-siap dong. Kita juga siap-siap ya. Siapin koper deh aku. Siapin semuanya. Nanti kita masuk ke segmen liburan ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Sub indo by broth3rmax